Dengan isi hati kita dengan dendam, iri, dengki Dengki, iri itu apa cirinya? Suka melihat orang lain susah Susah melihat orang lain suka, senang Jadi kalau seandainya anda isi hati anda dengan dendam Dengan dengki, iri Itu sebenarnya adalah penyakit hati Maka hati anda lama-lama akan keras Kalau keras, maka sulit Bidayah itu masuk ke dalam diri anda, ke dalam hati anda Kalau sudah begitu, maka anda tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan Maka ketika anda salah, ketika anda dendam, ketika tidak iri Maka sempatlah sadar dan Istighfar, mohon ampun Jadilah orang yang khoyer umat Bermanfaat untuk umat-umat yang lain Dan jangan hidup anda menjelagakan orang lain Bayangkan ketika anda berbuat kemuliaan Kemuliaan, kebaikan, kemanfaatan Maka pasti ujung bibir anda akan tertarik ke luar Artinya tersenyum Kalau anda tersenyum, maka hati anda akan menjadi lapang Kalau lapang, akan banyak kegiatan, aktivitas yang anda hasilkan Kalau sudah begitu, maka anda akan mempunyai banyak kesempatan untuk terus bersilatur Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena begitu anda merasa tidak baik sama seseorang Maka kemungkinannya untuk bersilatur rohing menjadi sangat kecil Kalau kecil, maka anda tidak akan mendapatkan apapun potensi yang ada pada diri orang tersebut Contoh, anda hubungannya tidak baik sama seseorang A Ketika begitu, maka minimal anda tidak disapa Dan ketika anda makan makan siang Yang seterusnya dijajake, dibayari, tidak dibayari Ini hanya salah satu contoh kecil Ya yang lainnya misalnya ada proyek, anda tidak akan diajak Karena hong tidak baik kok Itu masalahnya Maka jangan pernah membuat dendam Jangan pernah membuat diri dan sebagainya Agar suatu saat kalau ada kegiatan, aktivitas atau apapun anda diajak Jadilah orang yang membawa kabar gembira Yang membawa kemuliaan kepada orang lain Dan jangan membuat kabar yang menyedihkan dan mencelakakan orang lain Begitu anda mencelakakan orang lain, maka kemudian Apapun akan terputus Yang seharusnya rezeki dan apapun dilewatkan Allah lewat orang yang anda benci Maka tidak akan pernah sampai Kecuali orang tersebut berlapang dada Dan sebagainya Mungkin orang yang menjelek-jelekan kita di depan kita baik Tapi di belakang kita tidak baik Maka sebaiknya lah kita Memberikan edukasi yang baik Agar dia sadar dan insal Kita harus menjadi Agen Kemuliaan Agen Kemanfaatan untuk Umat yang lain Mudah-mudahan bermanfaat